Taekwondo Indonesia Kabupaten Pekalongan mengadakan kejuaraan Taekwondo Pelajar Sekabupaten Pekalongan yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Umum GPU Kajen. Kejuaraan tersebut diikuti oleh ratusan peserta. Hadir dalam pembukaan, Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Ketua Konik Kabupaten Pekalongan Rindiansyah Elnoviansyah, Sesepuh Taekwondo Kabupaten Pekalongan Hoirul Huda, Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Pekalongan Selamet Widodo. Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Pekalongan Selamet Widodo menjelaskan, kejuaraan ini diikuti 274 peserta yang tidak hanya dari Kabupaten Pekalongan namun juga dihadiri peserta tamu undangan dari Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang. Sejumlah kelas yang dipertandingkan yakni pracadet, cadet, junior dan kelas senior yang pesertanya dari mahasiswa dari kampus di Pekalongan. Total peserta 274 ada tamu undangan juga dari Kota Pekalongan, Kabupaten, dan Kabupaten Pemalang. Kejuannya itu apa? Kejuaran. 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 Kejuaran ini dari pengus berharap untuk pengembangan Taekwondo di Kabupaten Pekalongan sendiri dan juga sebagai rintisan U2SM, karena untuk Taekwondo sampai saat ini di Jawa Jawa Tengah belum masuk ke tanah U2SM. Jadi kita berharap dengan adanya kejuaran ini sebagai rintisan U2SM, Taekwondo bisa masuk dalam dipertandingkan U2SM. Mungkin harapannya dari Pekalongan ini apa? Harapannya? Harapan kita untuk Taekwondo, Kota Pekalongan terus berkembang, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk kelas-kelasnya mungkin apa yang tadi kan? Untuk kelas di sini yang diperlukan ini adalah kelas prakader, kelas SD, kelas SD, kelas SD, kelas SD, kelas junior SMA, dan senior. Nah kebetulan untuk senior ini diikuti dari beberapa perwakilan dari kampus yang ada diperlukan di talonan. Di antaranya dari ITSMU, kemudian UIN, juga dari Unital Adogo. Tokoh Taekwondo Kabupaten Pekalongan, Hoi Rul Huda menambahkan, kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan semangat kepada anak-anak untuk lebih berprestasi. Serta Taekwondo bisa dipertandingkan di U2SM ke depannya. Saya sangat menyambung kegiatan ini yang dikenakan anak-anak yang paniknya. Tapi manusia yang diperlukan. Lalu di kegiatan ini, kegiatannya berpapal makanan strategis untuk semakin menumbuhkan semangat pada diri anak-anak untuk investasi yang diperlukan. Tentu ini tidak ada dari hubungan yang luar biasa dari ONI. Ini bukan para ini, tapi saya sangat bersyukur bahwa bisa mencoba ini dan bukan dari 3 perjalanan yang luar biasa. Memang patungan Miu Pio Yasmin, pasalnya kegiatan kegiatan ini. Ini paniknya untuk masing-masing kegiatan yang luar biasa. Ini bergiatan luar biasa. Saya katakan ini adalah sebuah langkah satu-satunya untuk menuju cabang-cabang teknik yang lebih baik lagi. Dan diakui di Pembeda 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 Pembeda. Pembeda yang lebih pelajar pada Pembeda Pembeda Pembeda. Ini adalah Innocen yang disajikan. Dan yang disajikan saya sangat bergiatan sebagai perintis teknologi di Kabupaten Pekalongan. 30 tahun yang lalu kita coba awali 3 konteks, dan sekarang kalau kita sudah bisa berkembang. Kalau ada rintangan-rintangan hal yang biasa, karena betulnya rintangan itu adalah peluang untuk kita tumbuh dan berkembang. Sementara Ketua KONI Kabupaten Kekalongan, Rindiansyah Helnoviansyah mengaku bangga atas kejuaraan ini di mana dirinya berharap bisa dilakukan secara rutin. Kedepan, lanjutnya, akan diadakan event yang lebih bergensi lagi, yakni memperebutkan Piala KONI Kabupaten Kekalongan. Terima kasih bahwa event-event ini bisa dilakukan bahasa barat, bisa dilakukan secara rutin. Yang mana saya sudah membicarakan dengan satu-satunya, bahwasannya akan diadakan event-event yang lebih bergensi lagi. Dan kemungkinan akan diadakan event-event yang lebih bergensi lagi. Saya berharap, pokoknya ini luar biasa untuk awal-mula kegiatan event di mana saya menjadi kekuatan ini event awal-mula ya. Semoga, saya berharap campur-campur yang lainnya bisa mengikuti untuk mengadakan event-event yang lebih bergensi atau yang lebih besar. Apresiasi mungkin, Pak, untuk anak-anak nanti yang berlomba, Pak, apakah akan ada nanti kejuaraan-kejuaraan nasional, internasional, apresiasinya? Saya sih benar-benarnya, sebenarnya awal dari kita memakai lintis atau emang lain, Seperti ini, saya bisa mengikuti Ajaan di Provinsi maupun di Indonesia. Terima kasih telah menonton!